Intro Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Sebab hanya engkau judul selamat Sebab hanya engkau penebus dosa Agar semua orang menjadi tahu Hidup dalam damai sejahtera Agar semua orang tidak binasa Dapat masuk kerajaan surga Shalom Bapak Ibu, Sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara yang belum subscribe Tolong subscribe ya channel Galilea Network Saudara juga komen, like dan juga share Saudara bisa membagikan link ini kepada yang lain Supaya mereka juga bisa diberkati dengan firman Tuhan yang saudara dengar setiap hari Setiap Senin sampai Sabtu jam 4.30 ya Waktu Indonesia bagian Barat Dan saudara Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi Supaya ketika ada live streaming Ada video yang di upload Saudara langsung ternotifikasi ya Baik saudara mari seperti biasa kita siapkan diri untuk Membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelum kita masuki dunia kerja dan seluruh kesibukan kita hari ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Engkau baik dan sangat baik yang telah mengantar kami sampai pada hari ini Terpujilah engkau yang telah menjaga Menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Mengurapi kami Membuka hati pikiran kami Supaya apa yang kami baca bukan untuk kami lupakan Tapi itu termaterai dalam hati kami Dan menjadi remah dalam hidup kami Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Saudara Roma pasal 8.26 Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan Ayat 27 Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah Berdoa untuk orang-orang kudus Ayat 28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Ayat 29 Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya Supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara Ayat 30 Dan mereka yang ditentukannya dari semula Mereka itu juga dipanggilnya Dan mereka yang dipanggilnya Mereka itu juga dibenarkannya Dan mereka yang dibenarkannya Mereka itu juga dimuliakannya Saudara Semua orang pasti akan menyanggah dengan keras Jika dikatakan tidak bisa berdoa Betul? Karena kita menganggap bahwa berdoa adalah suatu perkara yang mudah Nah pertanyaannya benarkah demikian? Saudara berdoa adalah hal yang sulit dilakukan Bagi banyak orang Kristen Yang tidak memiliki persekutuan yang karib dengan roh kudus Doa itu bukan sekedar menghafalkan Atau membaca tulisan Tetapi doa yang benar harus lahir dari kedalaman hati kita Jiwa, roh, dan perasaan kita Berada dalam satu aliran yang sama Jika roh kudus Menggerakkan Dan memimpin kita dalam doa Nah Alkitab Menyatakan bahwa Kita dapat berdoa dengan akal Dan juga berdoa dengan roh Hal itu dimungkinkan jika kita mau dipimpin Oleh roh kudus Sebab kedua cara berdoa ini adalah pekerjaan roh kudus Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 14 Ayat 14 dan 15 Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh Maka rohkulah yang berdoa Tetapi akal budiku tidak turut berdoa Jadi apakah yang harus kubuat Aku akan berdoa dengan rohku Tetapi aku Akan berdoa juga dengan akal budiku Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku Roh kudus itulah yang membawa kita Kontak dengan Bapak di surga Sebab ia adalah roh doa Sesudah ada kontak Barulah kita berdoa Dan menyatakan isi hati kita kepada Tuhan Berdoa itu berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati Amen Memandang Tuhan dengan mata iman Dan menyampaikan segala permintaan kita Inilah kunci kehidupan doa orang percaya Tuhan Yes berkata Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Demikian tertulis di Matius 5 ayat 8 Jadi hati memiliki peranan yang sangat penting dalam hidup seseorang Sebab dari hati timbul segala pikiran jahat Demikian ditulis di Matius 15 ayatnya yang ke-19 Nah hati yang suci berarti hati yang terbebas dari segala kejahatan Inilah modal bagi seseorang untuk dapat melihat Bapak Dan orang yang dapat melihat Bapak berarti Ia berkesempatan untuk berkata-kata Atau berbicara dengannya Namun Seandainya ada niat jahat dalam hatiku Tentulah Tuhan tidak mau mendengar Demikian tertulis di Masmur 66 ayat yang ke-18 Jadi sedara Tidak boleh ada niat jahat sedikitpun dalam hati kita Waktu kita berdoa Amen Karena itu Tuhan Yes juga mengajarkan Kasihlah musuhmu dan berdoa Dia tidak hanya berkata Berdoa untuk musuh Tetapi dia berkata Kasihlah musuhmu Artinya Kalau kita berdoa untuk musuh Mungkin ada niat jahat Di dalam hati kita untuk musuh Tetapi kalau kita dikatakan mengasihi musuh dan berdoa Berarti tidak ada niat jahat Doa kita lahir dari kasih yang tulus Sehingga doanya adalah doa berkat bukan doa kutu Karena itu hanya oleh pertolongan roh kutus kita dapat berdoa Dengan tiada berdoa dengan tiada berkutusan kepada Tuhan Nah sedara mari hari ini Kita miliki doa Doa yang dipimpin oleh roh kudus Amin Nah Rasul Paulus tadi mengajarkan kepada kita Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh kutus Yang berdoa Tetapi akal budiku tidak turut berdoa Jadi apakah yang harus ku perbuat Aku akan berdoa dengan roh ku Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku Jadi berdoa dengan roh Tapi juga berdoa dengan akal budi Nah berdoa dengan akal budi artinya kata-kata kita Yang bisa dimengerti Bahasa kita adalah bahasa yang tersusun dengan rapi Amin Tetapi Sedara sekali lagi saya ingatkan bahwa Doa bukan hanya sekedar Untuk menghafal atau membacakan Kata-kata atau tulisan yang sudah kita tuangkan dalam Pikiran-pikiran atau kata-kata kita yang kita sudah tuangkan dalam bentuk tulisan Tetapi doa yang benar itu Lahir Dari kedalaman hati kita Dan jangan ada niat jahat Jangan ada kepaitan Biarlah kita berdoa Dan doa kita doa dalam roh Amin Sebab Tuhan kita adalah Allah itu adalah roh Dan barang siapa menyembah dia Harus menyembah dia dalam roh Dan kebenaran Amin Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan hari ini Kami diajarkan Untuk berdoa Bukan saja dengan roh Tapi juga dengan akal budi Dan karena itu Yang paling penting dari sebuah doa adalah Hati yang tulus Hati yang murni Hati yang suci Dan karena itu Kami Minta kepadamu Tuhan Untuk kami selalu memiliki hati yang bersih Kami harus Kami harus mengasihi Dan juga kami harus hidup di dalam kekudusan Terpujilah engkau berkati seluruh sahabat Galilea Dimana saja mereka berada dalam tugas dan kerja mereka Sehingga Tuhan menolong mereka semua Tuhan menyertai Tuhan membentengi mereka semua Sehingga mereka terhindar dari segala yang jahat Terhindar dari segala malapetaka Dan segala niat orang-orang jahat Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bapak kami Yang disuruhkan Dimuliakan Lah namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di surga Berikanlah Kepada Kami Makanan Terima kasih 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 Terima kasih